Oke, kata siapa gacun itu tidak awet Kalau tahu cara kerjanya dengan cara memodifikasinya Ini pengalaman saya pribadi ya Pengalaman saya pribadi sesuai lapangan Banyak sekali kasus TV tabung ya Kasus TV tabung yang digacun itu malah tambah parah Malah tambah merembet ya Apalagi khusus TV politron itu sangat rawan Di depan ini ada sebuah gacun Ini gacun TV LED Ini gacun TV tabung Dan ini regulator TV Ini yang jadul ya Yang paling lama ya Kenapa TV tabung itu sering sekali mengalami Misalkan kalau gacun ini jebol Itu otomatis penyakitnya merembet Atau lari kemana-mana Dan sedangkan untuk TV LED Kenapa gacun itu aman terkendali Tanpa ada kasus-kasus merembet ya Karena apa? Karena STR TV LED itu atau LCD itu beda dengan TV tabung Nah ini ya Kalau TV tabung itu ada VR-nya teman-teman Sedangkan TV LED Itu gak ada VR-nya Sekali tancap langsung stabil Untuk tegangan sekundernya ya Karena membutuhkan tegangan kecil 12V dan 5V Nah sedangkan TV tabung TV tabung itu tegangannya besar-besar B plus-nya itu ada yang 110, 125, 135 Di sini saya akan membahas gacun Tidak membahas regulator multi ya Oke Kenapa TV kalau digacun itu Kalau sudah short atau pecah Atau rusak gacunnya Otomatis kerusakannya itu merembet Nah di sini saya akan memberikan trik Cara mengawetkan TV yang sudah digacun ya Itu sesuai pengalaman saya pribadi di lapangan Oke saya contohkan Langkah pertama atau contoh-contoh pertama ya Teman-teman siapin potensio Karena apa? Karena di potensio itu jarang sekali error Tidak seperti VR gacun ya Karena yang saya temukan di lapangan itu Setiap gacun itu rusak atau jebol Setelah saya perbaiki ya Fatnya yang jebol Rata-rata B plus-nya itu over Naik Dikarenakan VR-nya itu error Nah Jadi Penyebab TV itu rusak yang sudah digacun Atau gacun itu rusak Itu disebabkan tegangan B plus-nya naik Otomatis naik Rata-rata Yang saya temukan di lapangan itu Kalau TV itu sudah tergacun dan jebol Otomatis Yang saya temukan itu di lapangan B plus-nya over Tidak stabil ya Karena apa? Karena VR ini gampang mudah Gampang sekali Mudah rusak Jadi buat teman-teman Kalau Memperbaiki TV tabung itu secara terpaksa Harus digacun ya Kalau ICPWM itu susah dicari Berlaku TV yang bermerek Bukan Cina ya Kalau Cina itu gampang Diusahakan VR ini VR ini diganti dengan Potensio Karena apa? Karena Potensio ini jarang error Jarang sekali error Paling error-nya itu sekitar tahun-tahunan ya Sekitar 3 tahun, 5 tahun ya Tapi kalau VR ini Mudah sekali error Kualitasnya itu KW ya Itu berlaku TV tabung Nah, sedangkan TV LED Rata-rata itu awet Karena apa? Karena tidak ada VR-nya Karena VR ini penyebabnya Penyebab B plus over Kalau B plus-nya itu ngedrop Otomatis tidak akan jebol Rata-rata yang saya temukan Di TV tabung di lapangan itu Misalkan jebol ya Saya perbaiki untuk ganti V-nya Setelah saya pasang lagi B plus-nya over Dan tersangkanya itu VR Teman-teman ya Jadi itu pengalaman pribadi saya di lapangan ya Sesuai pengalaman pribadi Trik pertama Teman-teman ganti Potensio yang seperti ini Biar awet ya Karena Potensio ini jarang sekali error Nah, itu Dan trik yang kedua Ini yang paling awet ini ya Trik yang kedua Ini yang saya lakukan Supaya gacung itu aman dan awet VR ini Teman-teman harus diganti dengan Resistor Karena apa? Karena resistor itu jarang sekali error Mungkin teman-teman bisa ditemukan Di video-video saya sebelumnya Di TV akari Polytron Cina Yang B plus-nya over atau ngedrop Itu kebanyakan saya VR-nya itu saya ganti dengan 1 kilo Bukan saya ganti VR lagi ya Karena apa? Karena VR itu sering sekali Menipu Menjebak Mungkin teman-teman yang Sudah lama mengikuti video saya Kalau mendapatkan TV itu ngedrop Atau over Yang permasalahannya ada di VR Itu saya itu Langsung ganti resistor 1K Langsung pas Ke 110 Atau 115 Itu di TV akari Polytron dan Cina Rata-rata ya Jadi Misalkan ya Misalkan teman-teman Memodifnya Ini Memakai resistor Misalkan B plus-nya kurang pas Jadi teman-teman Bisa dimodif ya Antara 1 kilo Kalau kurang pas Dikurangi nilainya Atau dilebihin ya Misalkan 1 kilo Kurang Dinaikin lagi 1,2 1,5 Ya Begitu seterusnya Kalau kurang naik gitu ya Kalau Kalau kurang pas maksudnya Itu Yang harus dimodif VR ini bahaya VR ini Sering sekali error Saya lepas Biasanya saya Kalau mendapatkan TV Jadul-jadul TV sub ya Yang memakai IC PWM itu Yang susah dicari Kalau terpaksa digacun Itu saya Memodifnya Langkah pertama Kalau Tidak gampang panas Ini Resistor ini Yang ukuran 220K Saya dikasih double ya Nilainya 110kg 110kg Menjadi 2 Di seri ya Biar panasnya itu Dibagi Saya Ganti ya Untuk resistor ini Dan cara kedua VR ini teman-teman VR ini teman-teman Dimodif sendiri ya Memakai Resistor 1kg Kalau kurang Ditambahin Intinya Dimodif sendiri ya Seperti TV tabung Itu ya Nah itu Pengalaman saya Berbadi Kalau Gacun itu Sebetulnya Itu awet Cara kerjanya Cuma penguat Power supply Aja ya Oke Dan untuk TV polytron Itu Ada yang Tidak bisa Dimatiin Dengan remote ya Masih pun Dimatiin Standby Dengan remote Itu layarnya Masih bekerja Masih menyala Cuma ngeblank Dan ada juga TV-TV Tertendu ya Cara memodifnya Ada di Video saya Sebelumnya Nanti saya Kasih linknya Di deskripsi ya Teman-teman bisa Mengeceknya Di deskripsi Nanti linknya Cara memodif Supaya TV itu Bisa mati Standby Kalau digacun ya Karena ada TV Merek-merek Tertentu Yang tidak bisa Digacun Kalau dimatiin Itu Bisa Masih menyala Dicek saja Jadi Kalau teman-teman Kebingungan Cara memodifnya Pakai Potensio Seperti ini Potensio Lebih awet Daripada VR Sama Juga Halnya Seperti ini Misalkan Teman-teman Pakai Regulator Multi TV Jadul-jadul Sering sekali Ini juga Jebol juga Sama Seperti Gacun Ini Jebol Sering jebol Ini VR ini Ganti Dengan Potensio Nah Seperti ini Karena Potensio Itu Jarang Sekali Error Kalau Mau Amannya Lagi Pakai Resistor Pakai Resistor Dimodif Antara 1 kg 1,2 1,5 Dan Seterusnya Dimodif Oke Cukup Sekian Penjelasan Dari Saya Dan Pengalaman Pribadi Dari Saya Mungkin Buat Teman-teman Bermanfaat Kalau Sudah Master Bisa Diabaikan Ini Pengalaman Pribadi Saya Yang Poinnya Pengalaman Pribadi Bisa Comment Di Bawah Biar Kita Sama-sama Saling Belajar Saling Membagi Ilmu Dan Trik-trik Bisa Comment Teman-teman Oke Semoga Menfaat Dan Selamat Suri